Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Dewi Yenita yang telah memperkenalkan saya. Wow, Dr. Dewi Yenita ini kesayangan saya di pengurus pusat. Jadi saya senang dapat moderator Dr. Dewi Yenita. Terima kasih kepada SD Biosensor Indonesia yang telah mengajak saya untuk sharing di sini. Selamat pagi kepada seluruh hadirin yang ada di sini. Pada pagi ini saya akan membawakan mengenai, ini judul yang diminta oleh Pak Niti ya. Itu panjang, sebetulnya itu sangat panjang, sangat lengkap sekali ya. Inginnya itu pengembangan metode deteksi COVID-19 dari rapid test sampai PCR, serta peran, serta pengujian respon imunitas. Kan ini banyak saya, saya kira waktu saya berapa lama gitu ya. 45 menit, 1 jam, waktu itu dikasih. Saya bingung, wah banyak banget ya. Yaudah, akhirnya saya jadinya banyak benar nih slide-nya. Jadi nanti agak cepat. Kita tahu bahwa sampai sekarang ya, bahkan sekarang nih, bukan sampai sekarang. Dulu sampai sekarang belum pernah turun ya. Jadi sekarang itu ternyata tambah tinggi nih gila-gilaan Indonesia. Dan kita nggak pernah nih mencapai di bawah 5% sebagai standart WHO. Positifitas selalu lebih tinggi-tinggi dan sekarang sudah sampai 11%. Nah kalau kita lihat bagaimana testing yang dilakukan oleh berbagai provinsi, ya agak menyedihkan ya, salut untuk DKI yang sangat tinggi testingnya. Dan kita lihat yang merah-merah ini adalah yang positif ya. Tinggi-tinggi padahal testingnya masih rendah. Ini yang biru itu adalah yang dites dan yang merah itu adalah yang positif nih, yang positif itu masih tinggi sekali. Padahal testingnya masih rendah, jadi masih banyak yang harus lebih digalakkan lagi di berbagai provinsi. Nah apa itu rapid test? Rapid test itu namanya juga rapid test. Test cepat. Ya dulu taunya rapid test itu hanya test antibody. Padahal sesungguhnya rapid test itu ada yang antibody, ada antigen ya. Ada molekuler yang namanya TCM, termasuk lemnya apa sih? Ya itu termasuk juga TCM. Ya kemudian juga yang namanya genose ya sekarang jadi pakai itu ya. Kemudian anjing pacar dan lain-lain. Nah bagaimana kaitannya dengan lab? Nah kalau di laboratorium yang namanya rapid test itu ada dua juga sama. Dibagi tes cepat molekuler dan berbasis serologi. Jadi tentu dia butuhnya alatnya itu yang nggak usah ribet-ribet banget ya, yang cepat gitu kan. Nah pembagiannya gimana kalau TCM? TCM itu ada yang namanya RT itu bukan rapid test ya, tapi reverse transcription. Artinya virus SARS-CoV-2 yang RNA itu dirubah dulu menjadi DNA, kemudian digandakan dengan PCR ya, dengan alat PCR ini. Maka namanya RT-PCR. Jadi bukan real time, bukan rapid test, tapi reverse transcription. Nah dibagi dua kemudian RT-PCR atau isothermal ya, yang mau kita gunakan apa untuk TCM itu. Sedangkan serologi bisa antigen, bisa antibody. Nah kalau kita melihat gambar ini, tentu yang paling kita bisa andalkan kalau tumbuh virusnya ya, tapi tentu sulit nih. Nggak bisa butuh BSL-3, BSL-2 ya, yang tentu canggih ya, BSL-3 dan kemudian juga SDM-nya ya. Akhirnya ini nggak bisa nih, turun pangkat ya ke molekuler ya, molekuler tadi yang ada PCR, ada isothermal tadi ya. Ini kemudian kalau nggak bisa juga nih, karena ribet pakai antigen. Yang paling rendah confidence levelnya atau ketika percayaannya adalah antibody. Tapi kita bisa tetap memakai dengan kehati-hatian dan kita harus tahu apa saja sih pitfall-nya ya. Kemudian kita lihat nih, apa aja ya. Antibody yang kita bahas sekarang, antibody itu ada yang masuk itu dua macam ya, terhadap nukleicapsid, ya nukleicapsid dan terhadap spike. Terhadap spike. Ya yang nukleicapsid itu yang kita tahu sejak tahun lalu tuh, sejak Maret, ya Maret 19, Maret 2020, saya ingat banget. Pemerintah mendatangkan begitu banyak ya, ratusan ribu banyak banget rapid test antibody. Dan kita cepat-cepatan dari Patlin membuat juga press release untuk kehatian-kehatian dalam menyikapi bagaimana menginterpretasi rapid test antibody terhadap nukleicapsid itu. Waktu itu kita nggak peduli itu nukleicapsid, kayak apa, kayak nggak, nggak. Pokoknya yang datang itu langsung kita hati-hati ya, interpretasinya tuh kalau negatif, kalau non-reaktif maka jangan senang-senang ya, jangan-jangan lagi inkubasi gitu ya. Nah itulah yang terhadap nukleicapsid. Sedangkan sekarang yang lagi ngetrend yang sejak 25 Januari itu, yang namanya antibody neutralisasi ya, dikaitkan dengan itu, dikaitkan dengan antibody neutralisasi ya. Bagaimana nya? Bagian S-nya ya, bagian spike-nya. Kalau yang tahun lalu itu yang bagian N-nya, masih ada nggak? Dua-duanya masih ada ya. Nah ini bagian yang namanya, ini ya, kok dibentangkan ya, virus SARS-CoV-2 itu dari 5' UTR ya, antresetate region ke 3'. Itu ada yang namanya ORF1AB ya, kemudian yang namanya ini, mulai dari S, ini adalah S envelope membrane ya, nukleicapsid. Ini adalah target-target yang biasanya dipakai untuk primer untuk PCR. Sedangkan yang dipakai untuk antibody, itu yang spike ya, yang spike maupun yang nukleicapsid. spike, kalau dibentangkan, ada S1, S2, di dalam S1 ini ada namanya RBD. Di dalam RBD ada lagi RBM ya, inilah yang dipakai, dipakai untuk sekarang, apa, pemeriksaan-pemeriksaan yang beredar secara komersial untuk mendeteksi antibody RBD yang terkenal itu ya. Nah sesungguhnya, kaitannya apa sih antibody RBD itu maunya, apakah ini memiliki daya neutralisasi? Nah kalau kita melihat ya, kalau kita melihat, kalau yang N, yang kita lihat tahun lalu itu sampai sekarang mungkin, masih ada juga sih ya, itu dia tidak dapat berikatan secara langsung dan dia tidak dapat neutralisasi. Tetapi kalau yang daerahnya itu daerah spike ya, itu bisa berikatan. Sedangkan yang spike yang RBD tidak hanya berikatan, tapi dia bisa neutralisir virus tersebut. Contohnya begini ya, kalau ini misalnya virusnya masuk nih ya, di permukaannya ada spike-nya. Nah ini adalah host-nya ya, ini pasien ya, orang ya, orang yang kemudian di mukosa hidungnya, di ususnya ya, di mana-mana, di parunya, ada reseptor S2 ya. Nah dia akan berikatan. Tapi kalau dia sudah, ya kalau dia sudah punya antipenitalisasi atau sudah divaksin, maka dia akan berikatan dulu ya, si virus itu tadi ya, virus tadi itu akan berikatan dulu dengan antipenitalisasi, sehingga nggak bisa berikatan dengan si S2 dari orang tadi. Jadi itulah fungsi yang vaksin atau mereka yang sudah di penyintas COVID atau mereka yang sudah divaksin ya. Nah demikian juga ini fungsi-fungsi vaksinnya. Nah kita lihat secara umum bahwa mereka-mereka yang pernah terinfeksi, yang pernah terinfeksi akan tahu, bukan akan tahu ya, secara umum itu akan dapat dideteksi. Apanya yang dideteksi? Pada akut, pada akut itu mulai dari pemeriksaan PCR-nya, yaitu RNA SARS-CoV-2 yang akan digamdakan dengan dirubah dulu jadi DNA, kemudian antibodinya, apa aja antibodinya? Tiga-tiganya bisa ya, IgM, IgA, IgG. Karena IgG itu bukan fase lampau ya, IgG itu di fase akut pun dia bisa, udah terinfeksi di awal-awal juga bisa. Jadi jangan salah ya, jangan termakan berita huwaks yang IgG hanya masa lampau. Nah kemudian kita lihat, ada yang wakil nama total, ada yang wakil namanya IgM, IgG ya, tahun lalu kita lihat seperti itu. Kemudian dengan berjalannya waktu, dan akan kapan dia akan menghilang, nanti ada gambarnya, ada slide-nya, dan kapan dia akan bertahan sampai lama. Ini IgG yang sampai lama, IgG ya. Nah ini adalah contoh yang saya katakan. IgM itu timbulnya hari keempat, ada yang harus timbul hari keempat belas, tapi dia bertahannya sekitar 3 sampai 5 minggu, bahkan 2 sampai 8 minggu. Ada yang baru hilang sekitar awal bulan ketiga IgM. Sedangkan IgG, ada yang timbul di hari keempat, ada yang timbul di hari ke-73, ada yang hilangnya baru sekitar 3 bulan, tapi ada yang hilangnya baru sekitar 8 bulan. Karena ada yang memurus sel, ya. IgA demikian juga. Nah yang hitam ini adalah antibody neutralisasi. Dia bareng-bareng nih, dia juga sudah mulai keluar juga pada saat awal-awal IgM, IgG itu keluar, dia juga mulai keluar juga. Jadi bukan berarti dia terakhir-terakhir, enggak, dia juga sudah mulai dari awal-awal juga bisa terdeteksi. Jadi di fase awal pandemi kemarin, 19 Maret itu, waktu kita mengeluarkan presenis itu, saat itu betul-betul masalah-masalah, repetitas antibody, di saat itu PCR masih terbatas sekali, salah kaprah menginterpretasikannya, belum ada validitasnya. Sehingga hati-hati banget nih, kalau ada hasil false non-reactive, ataupun false reactive, itu di dalam ini sudah ada. Apa? Apa saja penyebabnya? True reactive, false reactive, dan true non-reactive, dan false non-reactive ya. Nah ini kemudian, WHO 19 September, mengeluarkan begini, apabila kita mengerjakan NAT, NAT itu antara lain PCR ya, NAT sampai dua kali, hasilnya kok negatif, maka bisa loh pakai antibody. Antibody yang mana? Pokoknya kalau dua kali PCR negatif, masih curiga, boleh pakai antibody. Tapi dua kali ya, kalau dua kalinya itu kapan? 14 hari kemudian. Jadi kalau misalnya ada serokonversi, dari negatif ke positif, atau dari rendah ke tinggi, serokonversi, atau rise in active hocytus, itu menunjukkan dia akut. Nah kemudian kita lihat, ada macam-macam tadi, IgG, IgM, IgA, dan ada yang bentuknya POCT, tadi saya telah terangkan, bahwa ada spike, ada nucleic capsid, sedangkan kalau yang di lab, itu yang bukan lagi repetus, atau immunokromatografi, tetapi ELISA, CLIA, immunofluorescent SC, gitu ya. Nah kita lihat, berbagai matematik, ada CLIA, ada EGLIA, CLIA, ELFA, ELISA, ini yang namanya repetus, immunokromatografi, itu yang namanya repetus, ini IVA, VIA atau IVA, Nah kemudian antigen, antigen itu sebetulnya itu bagus nggak? Ya bagus aja, tapi harus yang sudah tervalidasi, walaupun saat ini sudah ada lebih dari 100 antigen, yang memiliki nomor izin edar, dari Direktur Farmalkes, tetapi belum semuanya tervalidasi, tervalidasi itu artinya apa? Yang dicek yaitu dari, dari menggunakan PCR dengan reagen tertentu, yang telah ditutupkan oleh Direktur Farmalkes dalam Permenkes 9 Februari, itu kemudian dilakukan validasi, dengan menggunakan sampel 30 di bawah 25, city value, kemudian data 25, dan 30 yang negatif. Nah yang kemudian itu disondingkan, itu adalah city value di bawah 25, seperti hal yang dilakukan oleh, yang disampaikan oleh WHO. Nah yang di bawah 25 itu adalah mereka-mereka yang bergejalannya masih, yang awal-awal ya, yang 5-7 hari kemudian, saat itulah masih tinggi-tingginya replikasi akut. Nah sehingga kalau lebih dari 7 hari, negatif seneng nggak? Ya jangan seneng ya, negatif jangan seneng, karena bisa aja false negatif. Nah kita lihat nih, ini sisaranya, ini ada dari SD biosensor, itu punya juga ya, punya juga anti-gen yang menggunakan immunokromatografi, atau menggunakan fluorescent immunoassay. Ini saya kira, saya bisa skip ya. Nah ini adalah guideline-nya. Mulai tahun lalu, 8 April, WHO telah mengeluarkan bahwa, ah nggak boleh loh pakai anti-gen, tapi 11 September dia mengeluarkan, boleh ya. kemudian dia mengeluarkan bahwa, bagaimana skenario-nya. 16 Desember, algoritmanya, CDC mengeluarkan algoritmanya. Nah regulasi yang di, nasional gimana? Nasional itu 27 tahun lalu, kita sudah keluar di revisi 4, 13 Juli revisi 5, ini revisi 6 nggak keluar-keluar, padahal dari Desember, katanya udah mau keluar nih, sampai sekarang nggak keluar-keluar. tarif-tarif nih ya, tiap hari saya ikut rapat dengan Pak Luhut ini ya, penutuan tarif, kalau mau kelencar-kelencar itu, pakai repetas anti-gen, atau PCR, dan lain-lain. 26 Januari, 9 Januari ya, kemudian, sorry kesalah, ya salah ya, 2 Desember, 9 Januari, 26 Januari, ini nih mulai, 8 Februari mulai ada nih, algoritmanya penggunaan anti-gen, dan kemudian direvisi ke 15 Maret, dengan SA 3602 ini ya, 9 Februari, inilah yang kemudian, dikeluarkan bahwa, untuk anti-gen yang telah di NIE, yang memiliki nomor izin adat, maupun yang mau mengadukan, harus divaidasi ya, oleh 7 center, yaitu bisa, bisa oleh, dari Andalas, dari UI, dari, dari UNPAD, dari UGM, dan dari UNER, serta BTKL, dan BLK Jakarta, ya itu. Nah kemudian, panduan dari PADKLIN, sama nih, karena cepet-cepetan nih, 21 Agustus 8 Desember, kemudian 9 Januari, kita mengeluarkan presilis, karena banyak yang ngawur-ngawur nih, di Soekarno-Hatta, ngawur-ngawur nih, anti-gen kayak suka-suka gitu, nggak mikir bagaimana limbahnya, malah gampang penularannya juga kan, nggak pakai APD, suka-suka apa lagi, sekarang di online, dijual-jual bebas ya, dengan bangga, semua orang menyimpan anti-gen, di rumahnya masing-masing, itu serem banget ya, serem banget, karena limbahnya udah gitu, nanti nular-nular yang lain-lain. Nah sebetulnya itu, supervisinya harus oleh tim ahli, tenaganya harus terlatih, dan harus dikerjakan, dan ini kan harus hati-hati, kalau nggak punya BSC di udara terbuka, ini yang nggak dipahami ya, walaupun pakai swab, saya sudah ada swab nasofaring, dan swab nasal ya, nah inilah dari WHO yang mengatakan, bahwa sensinya itu, lebih dari 80% dan spesinya lebih dari, ini untuk siti yang di bawah 25, nah di mana di bawah 25 itu, dikatakan dia sangat tinggi-tingginya, dari 7 hari pertama, apa aja pengaruh hasilnya, mulai dari, mulai kapan itu pasien diambil, jadi spesimennya apa, kemudian bagaimana keterampilan petugas, dan lain-lain ya, dan antigen masih bisa digunakan, karena nggak terpengaruh juga, untuk varian-varian mutasi, tetap bisa menggunakan antigen, tidak ada masalah ya, untuk A, B, C ini adalah, di 15 Maret ini mengatakan, ada nggak NAT-nya, NAT-nya ada nggak, kalau misalnya ada NAT-nya, maka antigen hanya digunakan, untuk screening aja, tapi kalau misalnya, ada NAT, tapi susah nih, ya nunggunya lama keluarnya, baik PCR ya, itu nunggunya lama, atau nggak ada, tapi kemudian, juga sama nih, nunggunya juga lama, maka, antigennya hanya digunakan, bisa digunakan, tapi harus pakai konfirmasi NAT, nah kalau kita lihat kriteria C, itu nggak punya NAT, jadi yaudah deh, terpaksa antigen semuanya, ya, untuk screening, dan untuk, di-anusi, untuk peracakan kontak, nah CDC kemudian, mengeluarkan tanggal 13 Mei 2021, dibedakan nih, ya apakah di tempat-tempat, kayak di pantai-panti, di penjara, di pesantren, dan yang di komunitas, ya ini kita lihat nih, nah apakah bergejala atau nggak, ya kemudian, kita juga melihat di komunitas bagaimana, bergejala kah, ada kontaknya apa, nggak ya, itu adalah penegakan, untuk karantina dan isolasi, kemudian keluar lagi, ini yang baru, yang baru ini adalah, di tanggal 14 Juni, baru ya bulan ini ya, 2021, hasil antigen negatif, pada pasien yang bergejala, harus dikonfirmasi dengan NAD, ya, nah ini ada yang baru nih ya, antigen negatif, ya, ini kita sudah tahu nih ya, hasil NAD, kalau diskrepansi, antigennya misalnya, negatif, NAD-nya positif, percaya yang NAD, ya, beberapa EPOC ini, tidak dapat digunakan, bagi uji konfirmatory, nah karena, inkubasinya bisa sampai 14 hari, maka, CDC merekomendasikan screening antigen itu, seminggu sekali, ya kita lihat, ini 14 Juni loh ya, yang paling, termasuk yang paling baru, nah, bila kita ngeceknya itu jarang-jarang, maka gak akan nangkep nih, gak akan nangkep saat dia terinfeksi, ya, tapi kalau pakai PCR juga gitu, kadang-kadang kan lama nih, kerjakannya, nanti kapan lagi baru, nah ini baru tertangkapnya, pada saat ya mungkin sudah, city value, kalau kita pakai 40, di atas 36 misalnya, nah, tapi kalau kita kerjakannya tiap minggu, tiap minggu, akan dapat menangkap ya, dengan menggunakan, antigen yang dikatakan, memiliki analytical sensitivity yang rendah, ya, nah, kita lihat nih ya, kita lihat, bagaimana pada NUT, NUT bisa isotermal, bisa non-isotermal, nah, maksud-maksud maaf ya, sensitifitasnya berbeda, ini yang penting nih ya, dia hanya mendeteksi materi genetik, jadi gak bisa bilang ini hidup atau gak hidup, hidup atau mati gak bisa ya, dan pembagiannya yang non-isotermal, itu yang PCR, yang real time, yang lain-lain ya, isotermal itu ada yang namanya, lem, ada near, ada mati-mati juga, nah, kita lihat nih, algoritmennya sama ya, juga adakah gejala, adakah bukti dari, dia wayat kontak atau enggak, nah, teknik pengerjaannya, ada lab based, ya, ada point of care, testing, ini yang kita tadi sudah katakan, rapid test atau test cepat, test cepat itu biasanya, menggunakannya ekstraksi, ya, PCR atau amplifikasinya, deteksinya dalam satu, satu karts aja, dia sisepnya, kalau sistem, biasanya cepat dan enak tuh, biasanya enggak terlalu, butuh apa ya, tenaga yang, yang sangat-sangat terlatih ya, karena kalau kita menggunakan yang lab based ini, tentu kalau, kalau melakukan ekstraksinya, dia enggak terlalu, enggak terlalu apa, enggak terlalu terlatih, enggak terlalu terbiasa, bisa aja hasilnya bisa force negative di, di sini, kalau kita menggunakan yang manual, ya, dan amplifikasi, dan kalau masih pengerjaannya, masih manual, tentu ada hal-hal yang menyebabkan, bisa menyebabkan hasilnya force negative, ya, tetapi dikatakan bahwa, kalau kita menggunakan dengan sangat hati-hati, terampil, lagi lama, ini akan memiliki sensi yang lebih tinggi, itu pun nanti akan saya terangkan di belakang, open system, closed system, tadi yang saya katakan bahwa ekstraksi, dan deteksinya, itu terpisah-pisah, ya, mau pakai manual kah, pakai otomatis kah, kalau closed system jadi satu, ini katanya kalau bionir dari SBI ini, dari SD Biosensor ini katanya bisa closed, bisa open system, ya, nah, ini motor apa saja, mulai dari peranalitik, ngambilnya, ya, sehingga makanya ada di lab sana, di lab X itu ya, dia negatif, hasilnya PCR-nya di lab I, dia hasilnya positif, atau negatif, kebalikannya, itu sangat mungkin terjadi, ya, nanti saya akan terangkan, apakah karena LOD-nya, dan lain-lain, ya, jadi pengambilan sampelnya, kapan ngambilnya, ketampilan swabernya, ya, ini penting banget, habis diambil, langsung dikerjakan, apa enggak, ya, dikirim dulu, sampai tempatnya dikirim itu, bisa kerjakan apa enggak, disimpan dulu, suhunya benar apa enggak, gitu ya, kemudian ekstraksinya manual, apa otomatis, ya, kalau misalnya, pengerjaannya, ternyata ekstraksinya itu manual, ya, ngerjakan, udah terlalu apa enggak, ya, itu semua bisa bikin, masalah-masalah juga, ya, kemudian kita melihat, city value jadi masalah, kemudian kita lihat, apa itu city value, kalau kita menggunakannya, real time, real time itu notasinya, kalau enggak, Q ya, ya, reverse description itu adalah RT, ya, RT itu bukan rapid test, bukan real time, sekali lagi ya, nah, kita lihat nih, kalau kita menggunakan yang real time, maka dari situs per situs kita bisa ikutin nih, kalau dia banyak materi genetiknya, di awal dia udah kelihatan nih, wow, tinggi banget, ya, tinggi banget, makin gak terus sampai mau mendekati, dia negatif, makin rendah materi, makin rendah materi genetiknya, jadi kebalik ya, kalau makin tinggi city value-nya, jadi ke sini, makin tinggi city value-nya, makin rendah, ya, materi genetiknya, makin rendah city value-nya, makin tinggi, jadi makin infeksius nih, di sini, ya, nah, ini terkaitan infeksius atau enggak, ada perintian yang mengatakan lah, sekolah bahwa, pada city value di atas 34, pada city maksimum 40 ini, udah gak ada yang positif kulturnya, kalau sampai 33 masih ada nih, ya, masih bisa tumbuh, di atas 34, ya, 35, ke atas udah gak ada, tapi itu kalau city 40, dan pada PCR-nya silah sekolah, ya, jangan di, jangan dipukul rata semuanya, karena apa, city maksimum gak sama nih, ya, kalau mau pakai ini 45, pakai yang ini 31,5, di atas ini dia udah negatif, di atas ini dia negatif, di atas ini, di atas 27 dia udah negatif, di atas 40 dia udah negatif, ya, kalau di atas ini saya tanya, artinya 40, ya, limit deteksi tiap alat gak sama, ya, hati-hati, ini pasti city value, ini 40, nah, 45 ini kan sama dengan 40, ini kan sama dengan 27-nya ini, nah, kalau kita pakai, di gebiah, apa, di samaratakan, di gebiah uyah ini dia, sama semua, di bawah 25, 25-nya ini tentu gak sama-sama 25-nya ini, 25-nya ini sudah hampir habis, sudah hampir negatif, 25-nya yang kiri ini, ya, dia masih sangat aktif berimplikasi, ya, itu jadi mohon, Pak Bezir, Pak Hami, sekarang ngomong dari varian-varian nih ya, ini salah satu, beberapa aja gak banyak ya, yang gak banyak ini yang lagi ngetrend ya, yang delta itu kan, ada yang versi 2, delta, yang versi 1, yang kapa, nah, dikatakan impact-nya ada gak sih, ya, impact-nya kan kalau mereka itu menggunakan S, S yang mana, S itu juga gak semua S, ya, gak semua spike, nah, kalau kita lihat VOC ini tadi, harus dibentangkan, gunanya buat apa sih, tahu yang varian-varian ini, gunanya buat apa, karena varian ini ternyata, ya, kayak yang delta itu, dia cepat banget nular ya, apalagi sekarang sudah bedar ya, tadi malam mungkin, teman-teman sudah mendapatkan itu, yang di Australia, yang di Cina, ya, hanya papasan aja, 5-10 detik papasan aja loh, udah nularin, dulu kan enggak ya, dulu kan 15 menit, kalau gak di ruangan yang sama, gak rapat bareng-bareng, di atas 15 menit baru nularin, sekarang udah enggak, sekarang nularin tuh, 5-10 detik aja sudah, gak pakai masker, waduh, udah nularin ya, makanya sekarang serem banget, sekitar saya udah di kantor, di mana-mana teman dekat udah, ada yang meninggal satu persatu ya, teman dekat di kantor, aduh, serem banget ya, jadi meningkatnya transmisi ini, karena varian-varian baru tadi, apakah dia makin virulen, ya, apakah mempengaruhi vaksin, mempengaruhi dianosik dan terapetik ini juga, sehingga sesungguhnya, kalau kita menggunakan metode deteksi ini, ya, memang bisa digunakan, kalau kita mencurigai, ya, apakah ini suatu varian, varian yang mana, kita bisa lakukan WGS, whole genome sequencing, ya, sedangkan kalau metode antikin, gak terpengaruh, ini dikatakan dia tidak terpengaruh, ya, tapi gak bisa tahu varian yang mana, ya, tapi tetap bisa mendeteksi, sehingga, baru kemarin, 25 Juni, didapatkan bahwa, SARS-CoV-2 varian ini, gitu ya, SARS-CoV-2 varian ini, NAAT, ya, dapat mengidentifikasi, sudah ada nih, yang dapat mendeteksi mutasi, ya, udah mulai berkembang, berbagai macam pemeriksaannya, tetapi, should be used for screening purpose only, artinya itu untuk screening aja, gak bisa memastikan, ya, maka harus kemudian dipastikan dengan menggunakan WGS, ya, kemudian tergantung dari konteksnya, maka kalau hasil positif, memang harus dilakukan WGS, ya, maksudnya kalau dari yang varian tadi, tuh, kemudian, jadi dari situ kita akan melihat bahwa, di sini, SBI ini mengatakan memiliki viasur, ya, dikatakan memiliki varian, nanti mungkin bisa ditanyakan nanti pada pembicaraan kedua, mungkin menanyakan hal ini, yang dicek SG-nya, jadi artinya, pengerjanya di PCR dulu, ya, dikerjakan di PCR dulu, ya, di PCR yang, yang apa, mau pakai ORF 1 AP, atau mau menggunakan N, menggunakan apa, E, menggunakan N, ya, nah, kemudian kok positif itu nanti bisa dilanjutkan dengan ini, nanti akan khusus pada S-Gene, pada spike, dibentangkan, mutan-mutannya apa saja, ya, nah, kemudian kok isothermal itu apa, isothermal itu, tadi saya telah katakan bahwa NAAT, ya, ada PCR, ada isothermal, isothermal itu, isothermal, jadi suhunya cuma satu aja, kok PCR suhunya tiga, waktu dia dibentangkan, ya, 92 derajat, waktu kemudian dia itu menempelnya primer, itu sekitar 56 derajat, waktu dia ekstensi memanjangnya, dia 72 derajat, itu kemudian diulang lagi, siklus kedua, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 16, 32, 64, 1, 2, terus begitu, jutaan kali, nah, kalau isothermal, ada lem, ada RPA, ada CRISPR, ada Near, ya, ada macam-macam seperti ini, dan suhunya dia hanya menggunakan satu macam suhu saja, ya, nah, sequencing yang tadi kita bahas sedikit, dibahas di depan, setelah menemukan hasil yang kita, apa, curigai, gitu ya, maka dilakukan pemeriksaan dikirim nih, ada beberapa lab yang bisa mengerjakan sekuensi yang telah ditunjuk oleh pemerintah, ya, nah, itu dulu ada yang mengakai Sanger, sekarang sudah nggak kita pakai NGS, ya, untuk siapa ini, untuk mereka-mereka yang memiliki, ya, siapa yang bisa di BGS, apa yang bisa di BGS, yaitu, hasil PCR positif dengan city value di bawah 25, 25 itu kalau city maksimumnya 40 ya, jadi saya telah poterangkan ada city yang 27 maksimumnya, maka di atas itu dia negatif, ada yang city waktunya 31,5, di atas 31,5 dia negatif, jangan, kalau kita menggunakan city pakai 40, maka di bawah 25 ini yang dapat di BGS, ya, BGS itu apa? dibentangkan, dibentangkannya bagaimana? ya, dibentangkan sehingga yang namanya adenin, sitosin, timin, guanin itu akan tampak nih, ini yang kuning ini timin, yang biru ini sitosin, ini adenin itu terus gitu ya, kalau dia tidak di bawah 25, artinya tidak banyak materi genetiknya, dia nggak murni, kalau nggak murni nanti alatnya bingung, keluarnya N, 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 N itu pusing aku gitu ya, dia itu pusing, jadi nggak bisa membaca AGTC ini, gitu, nah, kemudian kita lihat, ini dari Kemenkes, ya, tanggal 24 Februari 2021, waktu rame-ramenya, mulai ada mutan-mutan itu, maka kemudian, Dota Selamat sebagai kabadhan, kabadhan ya, kabadhan NITBANKERS, ini mengatakan, bila, ya, bila kita curiga ya, dalam rangka pemantauan setelah mutasi, penelitian cepat di masyarakat, orang yang mau mendarat, atau dari negara asing ya, mulai menginfeksi kelompoknya tadinya, nggak ada, jadi surah banyak nih anak-anak ya, soalnya Prof. Aman kemarin, teriak-teriak gitu ya, di mana-mana, jangan apikan anak-anak, sekarang sudah banyak anak-anak yang meninggal-meninggal juga ya, yang kadang-kadang nggak terdeteksi ya, nah, orang sudah divaksin, tapi terinfeksi lagi, orang yang sudah penyelesa kok kena lagi ya, kematian dengan comorbid, nah, mereka-mereka curiga itu, maka periksakan, ya, periksakan WGS, yang city value-nya di bawah 25, ya, nah, kemudian, oke, kemudian respon imun, nah, ini karena saya panjang banget ya, mudah-mudahan masih ada waktu, Dr. Dewi ya, uji respon imun itu, ada unit, ada adaptif, unit itu yang alami, adaptif itu yang didapat, ya, gitu ya, nah, kemudian, dengan adaptif itu yang didapat tadi, itu ada humoral dan seluler, nah, yang alami tadi itu, itu termasuk yang kita tahu, kalau menggunakan pemesahan hematologi, darah lengkap, darah perifin lengkap, CDC, COVID blood count, kita bisa lihat tuh, netrofilia meningkat, netrofilia, ya, normalnya sampai 70, dia lebih dari itu, netrofilia di luar meningkat, dan lain-lain, ya, nah, sebetulnya agak bingung kan, pada mereka yang kena COVID itu, lymphopenia, ya, netrofilia tentu lymphopenia, tapi kita bisa ikutin, makin lama, makin rendah, makin rendah, dan jangan hanya persentasenya, lihatlah absolutnya, normal, lymphopenia di atas 1.500, kalau di bawah 1.500, ikutin terus, ya, nah, ini contohnya, seseorang, oh, ini bukan contohnya, ini adalah kalau seseorang terinfeksi SARS-CoV-2, maka, dia akan masuk, melekat pada S2 dari, reseptor yang ada di organ-organ, ya, dia akan bereplikasi, di sini ada initnya di sini, ya, ada netrofil yang meningkat, ya, kemudian ada NK cell, nah, waktu dia bereplikasi, kemudian ketemu sama namanya APC, A3 presenting cells yang namanya makrova, sel diantritik, sel endotel, nah, kemudian mulailah tugas dari, seluruh imuniti, dan humoral imuniti, nah, kalau kita lihat di sini, ya, pada saat APC ini, si diantritik, si apa, sel diantritik, si apakrova, kemudian dia membuat, eh, aktif dong kamu, jangan tidur aja, dia aktif, ya, aktif dia mensekresikan gamma interferon, nah, siapa yang mendeteksi, ini ada yang namanya ELISPOT, ya, ini juga digunakan untuk tes-tes untuk, melihat efektivitas vaksin, ya, termasuk juga nanti kita bisa lihat ELISPOT untuk menggunakan, apa, vaksin dan juga, apa saja ya, nanti kita bisa lihat ya, nah, kemudian, kemudian kita lihat juga, selain itu juga, kalau dia setelah diaktifkan, kemudian kan dia akan mempresentasikan, dia bilang ke limosid TT, bilang, TH2, TH2 akan bilang ke limosid B, eh, limosid B tolongin dong, buatin antibody, oke, langsung dia aktif, dia membentuk antibody, ya, maka ini adalah humoral, dan yang tadi itu adalah seluler, di sini ada siapa saja, ada si D4, ada si D8, ya, nah, kalau gambar ini ada AstraZeneca, ya, ada si Novak, nah, kita lihat nih, mau Moderna, Gamalea, Cancino, yang Cancino katanya mau datang, tapi nggak tahu jadi apa, nggak ya, kemudian itu Novavax, ya, yang katanya juga mau datang, tapi nggak tahu jadi apa, nggak, Pfizer juga ya, lihatlah, di kanan ini, mereka dikerjakan apa saja ujinya, nggak hanya uji humoral, ya, diunitarisasi, tapi juga uji seluler, ya, itu apa saja selulernya, respons T-cell itu ada si D4, si D8, ya, kemudian Alice Pot, gitu ya, nah, itu dikerjakan juga, nah, sekarang kita masuk ke respons imun humoral, ya, kalau tadi kita akan tahu bahwa, kalau dia adalah perikatan dengan S2, kemudian dia bilang ke APC, APC, kemudian ngomong ke Limposite, eh, tolong dong, help, help, gitu ya, Limposite B, bikin antibody, siap, apa ya, langsung dia bikin, ada cell memory juga, jangan lupa ada cell memory juga, ini bisa tahan sampai 6-8 bulan, aku ingat pernah ketemu kalian nih, nah, dia akan, terus akan bertahan ya, kemudian ada juga anti-menetralisasi di sini, anti-menetralisasi inilah yang kemudian, yang menjadi, maskot saat-saat ini ya, aku udah setinggi apa sih anti-menetralisasi, gitu, nah, padahal, kata Tan ini ya, Tan ini bilang bahwa, walaupun AGM kita rendah, juga bisa kok, masih memiliki antibody neutralisasi, ini pakai SPNT, ya, nah, kita lihat lagi, apa saja sih yang mempengaruhi, ternyata umur juga bisa nih, umur 18-55, dikatakan lebih tinggi, dibandingkan yang umurnya, di atas 55 nih, 56-71, geometrik minnya lebih rendah nih, ya, lebih rendah antibody-nya dibandingkan yang, umurnya 18-55, apalagi, ya, apalagi, nih, kita lihat, apa namanya, waktunya, ya, waktunya, makanya sekarang kan, Sinovac, jadi 0-28, berarti 14, ya, 28 hari, akan lebih tinggi, dan juga pemeriksaannya 28 hari kemudian, ya, jadi jangan senang-senang kalau udah di vaksin pertama, tenang-tenang, eh, enggak, belum jangan tenang, gampang terkena lagi, vaksin kedua, masih gampang terkena lagi, ya, ini sekarang kan pada stres semua, udah pencintas, udah di vaksin dua kali, masih kena lagi, gitu ya, nah, kemudian kita lihat, antibiotikasi, yang bagus, antibiotikasi harusnya kan pakai PRNT, ya, atau, atau ini, Sinovirus NT, tapi juga bisa pakai SVNT, ya, nah, kita lihat nih, dari perhimpunan, 21 Mei kemarin, kita, kami mengeluarkan bahwa, sampai saat ini, belum ada batasan kadar antibody untuk proteksi, ya, rekomendasi yang ada baru plasma konvalesan, sehingga antibody nggak dapat digunakan untuk menentukan juga, ya, antibody SARS-CoV-2 tidak dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis, sebetulnya ini, dalam arti bukan gitu, tapi bisa dikerjakan asal dua kali tadi, antibody, di mana, natnya dua kali negatif, dia bisa dikerjakan sampai sekarang sama 14 hari kemudian, nanti yang ini akan saya terangkan lagi di depan, eh, di belakang, nah, kemudian kita lihat, maaf, nah, pada saat ini belum ada batasan kadar antibody untuk protektif, ya, yang ada rekomendasi hanya plasma konvalesan, nah, ini kalau Giuseppe Lipi dari Itali mengatakan, antibody perlu nggak? Eh, perlu loh, perlu karena apa? Kalau vaksin kita terbatas, vaksin kita kan sekarang nggak banyak tuh, maka mereka-mereka yang antibody-nya itu masih negatif dari prioritas aja, di Itali gitu ya, sedangkan kalau misalnya mau-mereksa itu, sebelum divaksin, kemudian diikuti enam bulan lagi, ya, diikuti ini, dua minggu, sekarang kan ada banyak-banyak penelitian nih, kami pun juga sedang jalan, dua minggu, tiga bulan, enam bulan, ya, di mana kita lihat bahwa antibody yang diperkisit sebelum memasuk sudah, dipentingkan juga pada mereka-mereka yang imun difisit atau yang keganasan. Nah, kemudian kita lihat nih, bagaimana validasinya dari masing-masing tes tersebut, nah, dan sangat diperlukan apabila memungkinkan, yaitu imunitas seluler, ya, itu yang saat ini belum, belum ada, ya, belum gencar, yang gencar baru humoral. Nah, kalau CDC mengatakan nggak perlu, oke, jadi interpretasi dari Pat Klin itu bahwa, mereka yang telah terinfeksi tanpa gejala dan tidak, dan tidak ngerjakan NAT, maka harus hati-hati interpretasi antibody-nya, ya, belum ada batasan kadar antibody untuk proteksi terhadap ini, ya, SARS-CoV-2 maupun pasca vaksinasi, belum ada, ya, kadar proteksinya seberapa. Rekom yang dikeluarkan baru terkait batas plasma convalesan, dan ini tadi yang dari CDC, pada penggunaan ICC interpretasinya adalah, mereka yang belum pernah divaksin, kemudian ICC-nya itu, dia tinggi, ya, itu berarti dia sudah ada, ya, ini sudah, atau yang total, ya, atau ICC dia sudah ada, infeksi alamiah, ya, tapi yang, mereka yang sudah pernah, ya, yang sudah pernah, yang sudah pernah, maka bila dia, ada positif antibody-nya, ya, dan negatif untuk antigen lain, ini maksudnya gini, kalau misalnya divaksin-vaksinnya yang Sinovacin, Sinovacin kan vaksin yang dilemahkan, maka dia bisa timbul semua, ya, tapi kalau misalnya vaksinnya itu tertentu, ya, maka ini bisa dipakai untuk, untuk melihat, membedakan apakah ini penyintas atau karena vaksinasi, gitu ya maksudnya, nah, repositor seluler, seluler tadi kita tahu bahwa CD4, CD8, ya, CD4, CD8 ini penting banget, di mana di sel respon yang digunakan, yaitu, kalau pada mereka-mereka yang COVID itu, sitokin-sitokinnya berbagai macam keluar, ingat interleukin 6, sehingga itu digunakan untuk tes antibody, apa, bukan antibody, untuk pengobatan aktem ra, atau anti interleukin 6, maka digunakan, tetapi untuk ini enggak, sel respon ini dia, kita menggunakan yang namanya gamma interferon, ya, gamma interferon ini ada cofiveron, ya, dari SBI ini, yang mengatakan, memang kita menggunakan berbagai macam, ini antigennya adalah spike dan nukle capsid, ya, yang digunakan, dan kalau kita melihat di sini, bahwa dengan mengenakan igra yang dulu untuk TB, juga bisa untuk SARS-CoV-2, ya, di mana baik CD4, walaupun CD8, ini bisa dibuangkan untuk marker seluler, juga mengeluarkan gamma interferon, ya, tampak jelas bahwa pada mereka yang telah terinfeksi, dibandingkan yang kontrol lebih tinggi, yang terinfeksi, nah, dikatakan bahwa pada limfosit T, koalilasinya dengan antibody, dikoalilasikan antara antibody dengan ELISPOT, ternyata, misalnya ada koalilasi, walaupun memang bervariasi, ya, koalilasinya ada yang sedang dan lemah, ya, nah, t-home message-nya adalah, pemeriksaan antibody, maaf, pemeriksaan rapid test, dapat berbasis molekuler, molekuler itu, yaitu PCR atau isotermal, dan rapid test itu ada yang namanya serologi, itu bisa rapid test antigen, maupun rapid test antibody, not gold standard-nya, seperti halnya, IgG, IgM, anti-b total, harus dicermati ya, kapan dia timbulnya, dan kapan dia hilangnya, sehingga, untuk interpretasikan, untuk interpretasinya harus jadi pertimbangan, untuk antigen COVID-19 perlu dipertimbangkan penggunaannya, bila ada NAT atau nggak ada NAT, atau tunggunya lama, dan hati-hati karena antigen itu hanya bagus pada CT value 25 ke bawah, ya, jadi sensi yang di atas ini adalah pada CT sekian, ya, itu kalau yang maksimumnya 40, nah, kemudian rapid test, berbasis molekuler, rasiologi, pertimbangkan nih, untuk screening atau diagnosis, ada gejala atau rewet kontak, bagaimana sensi spesinya, LOD masing-masing alat-alat berbeda, ya, terutama NAT, yang saya katakan di tempat lain itu, misalnya 500 terendahnya, tempat lain lagi 100, maka kalau bapak tadi itu 200, maka dengan yang 500, dia akan negatif, dengan LOD yang satunya 100, dia akan positif, ya, pertimbangkan juga sih, di maksimum masing-masing alat PCR, kapan hilang, dan kapan timbulnya, untuk RNA, antigen, dan antibody, responsi imun, ada init dan adaptif, init itu ada yang netrofil, NK cell, perintahan kami di Sutomo, ternyata hasilnya cukup bagus, ya, NK cell, maupun SCD4, CD8, pada mereka-mereka yang berat, ternyata jauh lebih rendah, dibandingkan mereka yang ringan, ya, ini bisa dipakai juga, dan ELISPOT ini, terbusan baru, ya, saya kira, mungkin bisa dimulai dipertimbangkan, gamma interferon untuk SARS-CoV-2, sekian, ini adalah, ini kami ya, ini saya selalu bilang bahwa, perlu nggak percaya antibody, kalau nggak ngerti interpretasinya, nggak usah aja deh, nggak perlu, ya, tapi kalau ngerti ya bolehlah, tapi sesungguhnya, antibody yang diukur itu, tidak menggambarkan tingkat proteksi, jadi, walaupun tinggi antibody-nya, belum tentu dia nggak bisa tertular lagi, tadi ada kata-kata, tadi ada slide saya yang rendah, tapi dia sudah bisa melindungi juga, ya, jadi kalau dipercayaan, apakah ada antibody untuk kepercayaannya, ada, ya, ada, apakah perlu, nggak perlu ya, kalau nggak tahu, kalau ngerti, kalau ngerti interpretasinya, ya boleh dilakukan, ya perlu, karena untuk tahu apakah, tubuh kita memiliki respons imun humoral, tetapi, yang penting adalah, kita harus komprehensif, ada humoral, ada seluler, sekian, terima kasih, Dr. Dewi Yedita, mohon maaf, Wassalamualaikum Wr Wb, Terima kasih.